Untuk memastikan pengamanan dua event internasional yang terlaksana di Nusa Dua, Bali berjalan tanpa hambatan, Kepolisian Negara Republik Indonesia berkolaborasi dengan Polisi Adat Pecalang di daerah Bali untuk mengamankan Giat IAF dan HLF MSP 2024. Dalam melaksanakan pengamanan wilayah Bali, Kepolisian Negara Republik Indonesia berkoordinasi dengan Pecalang untuk melaksanakan pengamanan di sekitar daerah Nusa Dua, Bali, dan juga sekitaran venue utama. Peran Pecalang dalam amankan Giat IAF dan HLF MSP ini bersifat penting karena Bali merupakan kota yang penuh dengan adat istiadat yang harus ditaati dan tidak boleh dilanggar. Sehingga Polri memutuskan untuk berkoordinasi dengan Pecalang untuk menghormati adat istiadat yang ada di Bali. Koordinasi tersebut mendapat respon positif dari pihak Pecalang selaku Polisi Adat. Hal itu dipertegas oleh Ketua Pecalang Desa Adat Buwalu, Wayan Eka, yang menegaskan bahwa pengamanan yang telah dilaksanakan oleh TNI Polri sudah sangat baik. Selain itu, mereka juga mengatakan siap untuk melaksanakan pengamanan event internasional yang dilaksanakan di Bali ke depannya. Dari tingkat TNI dan Polri sudah sangat bagus kerjasamanya. Kita selalu bersinergitas dan selalu mengedepankan dari unsur TNI dan Polri. Kita di barisan belakang sebagai pepoksi kami. Harapan ke depannya, semoga yang telah berjalan saat ini bisa ditingkatkan kembali. Dan yang sudah berlangsung sudah sangat baik sekali, sudah saling berkoordinasi, saling bersinergi, baik itu dengan TNI Polri dan Pecalang Desa Adat Buwalu, dimanapun berada, semoga nanti ke depannya bisa tetap selalu menjalin kerjasama yang baik dan erat ini. Kedepannya, Polri berharap koordinasi tersebut dapat terus berlanjut sehingga pelaksanaan pengamanan Polri terhadap event nasional maupun internasional tidak mengganggu pelaksanaan adat istiadat yang terlaksana di Bali. Dari Bali, Jelang Baskara, Willy Amanda, Polri TV